Salam Dalam Kasih Kristus Salam Dalam Kasih Kristus Menjadi faktor penting, faktor pembeda Dari bagaimana kita bersedia atau bisa menjalankan segala sesuatunya dengan lebih baik Ketika ada orang lain yang bersama-sama dengan kita Yang mendukung kita, kita pasti akan merasa lebih enteng dan lebih ringan langkahnya Firman Tuhan di dalam Matius pasal 14 ayat 30 dan juga 31 Ini dalam penakaian bacaan ketika Petrus berusaha untuk berjalan di atas air Lalu kemudian dia takut Ayat 30 dan 31 Tetapi ketika dirasanya tiupan angin Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak Tuhan tolonglah aku Segera Yesus menurutkan tangannya memegang dia dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang? Yang dirasakan oleh Petrus saya percaya juga dirasakan oleh kita saat ini Yang ada keyakinan bahwa kita akan bisa nyebrang dari pandemi ini Kita akan bisa melaluinya Ya berjalan di atas air adalah sebuah gambaran yang dalam tanda kutip mustahil bagi manusia Seperti yang juga mungkin dipikirkan oleh beberapa kita Beberapa di antara kita saat ini Rasanya sulit sekali untuk kita bisa survive di tengah pandemi ini Lalu muncul nih keyakinan kita percaya pokoknya bersama dengan Tuhan Di tengah-tengah kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri Kita mulai takut lagi, khawatir lagi Kalau kita merasakan hal seperti itu saat ini Coba kita bayangkan Kita bayangkan bahwa kita yang sedang tidak berdaya ini Kita yang sudah mulai tenggelam Itu kemudian merasakan ada tangan Tuhan Yang diulurkan pada kita Tangan Tuhan yang memegang kita Dan dia berkata Hai orang yang kurang percaya Kenapa engkau bimbang? Aku ada disini bersamamu Sehingga itulah yang akan memberikan kekuatan pada kita Ketika kita merasakan tangan kita dipegang oleh Tuhan Kita dituntun, dibawa, diarahkan Ke jalan yang memang Tuhan siapkan untuk kita Sehingga kita sungguh-sungguh merasakan Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita Atau mungkin juga ada orang lain yang Tuhan kasih Yang Tuhan kirimkan Yang Tuhan pakai Untuk menggegam tangan kita Dan meyakinkan kita bahwa semua akan baik-baik saja Bahwa kita akan bisa melewati segala perkara Kita akan bisa menjalani segala sesuatunya Berbagai kesulitan yang sedang saat ini kita alami Kita pasti akan bisa sampai di ujungnya dengan baik Dengan penuh keyakinan Mari kita senantiasa memandalkan Tuhan Memendengarkan suaranya Dan mendapat kekuatan darinya Mari kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Kalau Engkau senantiasa menjaga kami Engkau senantiasa memegang dan menggenggam tangan kami Engkau mengarahkan, Engkau menyertai, Engkau memimpin kami Biar kami lebih lagi merasakan hal itu Untuk tidak menjadi khawatir dan bimbang Tetapi kami berani menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan Bukan dengan kekuatan kami sendiri Inilah Tuhan doa kami Di dalam Kristus kami berdoa Amin Sebuah pujian dari Ibu Murni Indarwati Untuk kita renungkan bersama Tuhan memberkati Berjalan bersamamu Itulah yang ku rindu Berada di dekatmu Seumur hidupku Walau seribu rintangan Menghadang di depanku Ku tak akan goyang Berjalan tanpa dirimu Namun satu hal ku yakin Kau tak pernah meninggalkanku Genggamlah tanganku Tuhan Genggam arah jangan lepaskan Pimpinlah tanganku Tuhan Tuhan Masuk dalam rencana Masuk dalam rencanamu Murni Indarwati Rencanamu 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 Beri